Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Ini ada pertanyaan nih ya Dari Dewi Bunda Pukut Mau tanya nih kemarin Pak Suami dikasih sama temannya cimol atau cilok Tapi kok hasilnya kok keras Itu kenapa ya? Nah kalau keras itu Jadi dia tuh mesti ditambahin kayak tepung terigu Jadi supaya gak terlalu keras tuh bukan ya Oh jadi bukan campurannya tuh tepung tapioca Jadi kalau bikin cimol atau misalkan pakai tepung sagu gitu ya Kalau tapioca itu gak mesti pure semuanya Itu tepung sagu atau tapioca ya Jadi harus ditambahin kayak tepung terigu itu Untuk teksturnya biar gak terlalu keras Terus juga pakai air panas Karena kalau mau pakai air panas gak kayak gitu Jadi dalamnya tuh kurang matang Mau direbus lama pakai atau boleh goreng Terus terus kan itu tetap gak matang ke dalamnya Oh jadi pastikan airnya tuh panas bukan suam-suam kuku atau anget Jadi mau abis itu juga gue tetap pakai air panas nih saat proses ngadonnya gini Oke Kita lanjut ya Soalnya agak banyak nih adonan nih Kak Dian Kalau biar matangnya gitu Kak Di dalamnya juga matang kira-kira ukurannya itu berpengaruh kan sih? Ukuran apa nih Kak Dian? Dari si bakso Haci sendiri Oh kalau ukurannya sih enggak Makanya itu tadi penting banget untuk ngadonnya itu pakai air panas Supaya dalamnya juga matang Kak Dian Karena kalau pas ngadonnya gak pakai air panas Mau direbus lama apapun dia gak bakal matang Oh gitu Jadi bukan karena ukurannya kayak gede Ya gak ngaruh itu kalau ukurannya Ini ada yang sudah menyampaikan kita juga dari Teddy Imroni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Selamat bergabung Waalaikumsalam Iya Ini juga ada pertanyaan dari Evi E.V.D ya Iya apa tuh? Apa ya beda Apa ya beda tepung tapioca dengan tepung satu Maksudnya tepung satu mungkin ya? Oh iya Sebenernya sih sama aja ya Cuma beda pengolahannya ya Kak Dian ya Apa tuh kak Evi beda pengolahannya? Jadi kalau misalnya tepung tapioca sendiri Sama tepung sanggung namanya juga tak sabu ya Jadi ini ini sabu itu kayak gitu Oh betul nih Kak Dian Tapi sama-sama untuk mengenyalkan ya Bia? Iya sama-sama teksturnya nanti kalau udah jadi itu kenyal Nah ini kita harus gini sebagian Karena airnya udah mengidih juga Katanya si Tata Yurika ya Telat mbak bahan-bahannya apa aja? Tenang Nanti habis dari live Dian kasih bocoran resepnya ya Full Baik banget ya adminnya sedang-sedang ya Jadi direbusin aja Jadi direbus sampai mengapung Atau setelah mengapung gue digemen dulu 5 menit supaya benar-benar matang Jadi kadang-kadangnya kalau misalnya itu udah matang adalah pengapung ya kayaknya? Iya betul banget Nah ini jadi kayaknya aku mau langsung-langsung aja Karena dia ketahuan ya nanti kalau matang itu udah matang Nah ini sebenernya sih gampang Cuma agak lama di proses buat-buatnya ini ya Kak Dian ya Iya bener Jadi lebih baik ajaklah si kecil Oh iya betul Baik masih ini kan ya Sekolah dari rumah ya Iya Jadi bisa nih Biar ada kegiatan Dan gak bosan di rumah aja Apalagi ini cocok buat si kecil juga nih kain ribu Iya gitu Semua suka nih sekeluarga Kecuali dikurangin sambel atau bubuk cami Iya kalau itu dipisah aja Jadi jangan digabung Nah ini juga kan kita ada bumbu halusnya Mungkin kalau di rumah ada anak kecil atau yang gak tau suka pedes Itu kayak cami rawitnya itu boleh dijuangkan aja Tapi kalau kecuali anak-anaknya suka pedes ya Oh kalau itu beda cerita lagi ya Iya beda cerita lagi Katanya MVO terima kasih mbak dari jauh selalu ngikutin kalian Sama-sama Wah terima kasih banyak ya Yang udah setia nontonin terus Kursus Masak Online ini ya Iya Dari yang kita hari Sene-Sakli Jumat sampai sekarang Jadi minggu tiga kali aja ya Kak Dian Iya bener Kalau besok juga ada Tapi harinya Jumat ya Kak Dian Jadi kita penyesuaikan ya Kalau ada tanggal merah Kita suka geser-geser dikit lah ya Kak Dian Ini juga dari Dewi Bunda Pukut Oke makasih atas jawabannya Nah katanya sama-sama Nah pertanyaan dari Yang Sene Karjomo nih Bolehkah rebus bangso aja dengan slow cooker? Boleh banget nih Jadi proses pembuatannya tuh mau pakai rebus biasa atau mau kasih biopuker boleh dulu aja ya Kak Dian ya Yes Jadi kalau misalnya ada di slow cooker ya boleh boleh Atau mau pakai panci kayak kita juga boleh Ini jadi aku cooker dulu kali ya Kak Dian ya Yes Karena kita mau bikin buah sambil buah selasinya Ini ada pertanyaan dari Ida Ibrahim bisa diulang resepnya Kak Dian? Oh boleh banget nih mungkin dibalung minum makan juga ya Iya Jadi Bisa diulang resep sama flash Seperti tangan nih ya bahan-bahannya ini tuh Setengah sendok makan kebi Seduh lalu disampai lau juga dicincang Terus ada 300 gram tepung tapioca 100 gram tepung lipu protein sedang 2 siung bawang putih lalu haluskan 3 per 4 sendok teh garam 1 batang daun seledri iris halus 1 batang daun bawang iris halus Dan juga ada 300 ml air yang digilikan Untuk bahan buah dan bahan-bahan buah ini Makan-kakaknya Aku harus lanjut share setelah live ini Jadi ada yang diumpetin dulu juga Iya Tenang aja tapi nanti kakak di-share kalau tinggal putih Sumpahkan dia aja Jadi habis live jangan lupa pantung itu ya Lengkap ya Bama Lanjiannya Karena bisa di-copy page itu langsung di-caste ini rumah Nah jadi ini aku udah langsung kumis bimu halusnya nih Buah habisnya tuh tadi ada 6 putih bawang merah Terus 3 siung bawang putih Juga ada cabai merah besar Ada cabai merah kiting dan kamburan Ini kita tuh pakai daun jeruk dan serai Biar tambah harun Aduh wakit banget kak Indri Iya dong Ini ada pertanyaan dari Mas Hayudia Ningsi ya Assalamualaikum selamat siang kak Indri dan kak Resi Pulau Gubang hadir Masak apa siang ini? Kita kepian ini lagi masak baso aci nih ala Sagi yang sedap ya Iya kebetulan gak sama kak Resi ya Iya Hari ini sama kak Dian nih Emang caranya gak menyirup sih ya Karena cewek semua ini menyirup ya Terus ada pertanyaan dari Tata Yurika Jika diisi cabai kayak baso lucut bisa gak bisa Wah boleh banget ya Diisi Biasanya sih ya pepelan Terus kurat Kalau enggak daging cincang gitu Itu boleh banget Namanya bebas berkreasi lah Iya bener Dan juga ada pertanyaan dari Tata Yurika Dari Dewi sudah mau put Apa tuh? Apa ada pengaruhnya? Kalau waktu membuat adonan ngaduknya Kalau terlalu kuat hasilnya juga bisa awol Oh kalau dari proses pengaruhnya sih gak ada pengaruh ya Mungkin kalau sagu itu atau Tata Yurika itu cuma gak boleh Lama-lama diaduk aja ya kan Dian ya Iya Jadi harus cepet tuh Jadi waktu dari pengadungannya kainnya jadi gak boleh terlalu lama ya Apalagi kalau bikin Kayak pencet Terus Kayak bawah daging gitu Gak boleh ya Misalkan pas udah masukin Kekulunya ini terakhir Lalu diaduknya lama-lama tuh gak boleh suka dianan Jadi gak kenyal Iya Dan juga punggung halusnya ini boleh Diunglek ataupun juga diblended juga boleh ya kayak gini Iya bebas Pokoknya Mau dipunggung kasar biar ada teksturnya boleh Nah kali ini nih kita emang bikinnya spesial banget Karena kuahnya tuh nanti akan pedes juga nih kalian Jadi kuahnya pedes Kalau misalkan gak mau ditambahin bubuk cabai lagi gak apa-apa Tapi kalau mau ditambahin lagi biar ditambah pedes itu juga boleh banget Iya bener banget Dan juga ada yang udah bergabung dari Husniah Hasnani Bandung Hadi Iya bener banget Dan dari Dina Cake and cookies waduh telat salam dari Surabaya Salam balik ya Jauh nih ya dari Surabaya Di Surabaya kira-kira lagi panas atau hujan nih kayak bisa jadinya Boleh share nih Longi banget nih Kak Indri Terus juga social lovers ada kan nih misalkan habis praktekin resep-resep dan resep jim sedak Terus punya kendara gitu boleh langsung ditanyain ya Selama live ini berlangsung Terus juga kalau misalkan udah dipraktekin jangan lupa di upload di Instagram ya Kak Dian ya Iya bakal lagi ya Ataupun di Facebook nanti di share ulang sama resep jim sedak nih Bersedal VS